Jadi, jika ada bapak-bapak polisi atau jaksa penuntut atau pengacara yang ingin memenjarakan saya karena kasus ini, maka kiranya dipahami duduk perkara yang sebenarnya. Al-Fatihah 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 jadi di beberapa videonya Deki Ngadas menuduh memfitnah dan melakukan penipuan publik terhadap teman saya Benny Irawan dan juga menyebut nama saya Frans Dunal tuduhannya adalah Benny Irawan, Frans Dunal dan teman-temannya jadi bukan cuma Benny Irawan dan Frans Dunal saja tapi juga teman-teman kami ada juga Uktino Irawan, Tirto Sujoko dan banyak lagi yang lainnya kami dituduh sebagai tidak monoteis pertama, jadi kami dianggap tidak menyembah Allah yang monoteis yang kedua kami dituduh sebagai politeis artinya penyembah banyak Allah atau penyembah banyak God banyak teis yang ketiga, kami juga divitnah oleh Deki Ngadas sebagai pengikut arian jadi ini tuduhan-tuduhan ini tidak monoteis politeis mengikut arian dan bidat bidat itu artinya ajaran yang menyimpang dari kitab suci ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab jadi empat tuduhan ini empat fitnah ini dilakukan oleh Deki Ngadas bukan lewat via WA pribadi bukan tapi langsung dipamerkan kepada publik luas melalui channelnya Verbum Veritatis kita bisa cek sendiri di dalam channelnya ada beberapa video yang begitu jelas mengatakan bahwa Frans Dunal Benny Irawan dan kawan-kawannya adalah pengikut arianisme bidat tidak monoteis dan politeis inilah tuduhan fitnahan dan penipuan publik yang dilakukan oleh Deki Ngadas terhadap kami dan Deki Ngadas ini kita tahu dia adalah orang yang bergelar atau mengaku sebagai pendeta pendeta itu artinya guru Kristen guru agama Kristen dia juga mengaku rektor rektor STT huperetes dia juga mengaku doktor jadi artinya orang yang sedang memfitnah saya Benny Irawan dan teman-teman saya ini bukan orang biasa tapi seorang yang dianggap ditopokan oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dianggap sebagai doktor sebagai pendeta bahkan sebagai rektor inilah yang pertama kali aksi yang dilakukan oleh seorang Deki Ngadas alias pemilik channel Verbum Veritatis nah lalu atas tuduhannya nah lalu atas tuduhannya itu maka Franz Donald bereaksi jadi ada ada aksi kemudian baru saya bereaksi Deki Ngadas lebih dulu melakukan aksi ini hukum alam ya ada aksi ada reaksi Deki Ngadas sudah menuduh memfitnah dan melakukan penipuan publik terhadap saya menyebarkan informasi bohong tentang Benny Irawan dan Franz Donald maka Franz Donald bereaksi nah karena ini konteksnya kita adalah berbicara dalam konteks kekristenan dan Alkitabia maka reaksi yang dilakukan oleh Franz Donald adalah reaksi yang Alkitabia yaitu Franz Donald memakai ayat Alkitab dalam perjanjian lama kitab bilangan 11 ayat 4 ketika Allah menyebut orang-orang yang kurang ajar disebut sebagai orang bajingan nah maka dalam hal ini si penuduh dan pemfitnah ini si penipu publik ini oleh Franz Donald dipakai disematkan istilah yang Alkitabia juga yaitu menyebut Deki Ngadas sebagai pendeta orang bajingan pendeta bajingan ya ini Alkitabia juga kalau itu di perjanjian lama kalau di perjanjian baru orang yang terbukti sudah sebagai guru palsu oleh Yesus dan oleh para rasul disebut sebagai anjing ular beluda serigala kuburan di lapur putih pekerja curang dan sebagainya serigalanya aja ada tiga macam ada serigala buas serigala ganas dan serigala berbulu domba nah jadi ini semua kata-kata yang disampaikan oleh Yesus dalam bahasa Alkitab Yesus disebut sebagai dengan simbol singa orang-orang Kristen disebut domba iblis atau setan disebut sebagai ular tua maka ketika kita menyebut Yesus sebagai singa itu kita sama sekali tidak sedang menghina Yesus ketika kita dalam konteks Alkitabia menyebut orang Kristen sebagai domba ini sama sekali tidak sedang menghina orang Kristen nah begitu pun ketika kita memakai istilah yang disampaikan oleh Yesus kepada guru-guru palsu dengan istilah anjing ular beluda serigala ini sama sekali tidak sedang memaki mencaci-maki orang berbicara kotor tidak tapi hanya sedang menempatkan posisi orang ini si penipu si pemfitnah ini sesuai apa yang dikatakan terhadap atau yang dikatakan oleh Alkitab terhadapnya jadi kalau ada pendeta ternyata terbukti pengfitnah pendeta ternyata terbukti penipu publik maka kata apa yang cocok Yesus singa iblis ular murid-murid Yesus domba murid Yesus yang palsu kambing nah orang-orang yang membahayakan domba-domba kalau domba di padang belantara digembalakan binatang yang membahayakan domba apa ular beludak anjing serigala buas serigala ganas serigala berbulu domba maka guru-guru palsu oleh Yesus dan para rasul disebut dengan sebutan itu sehingga ketika Frans Donald bereaksi menyebut guru palsu deking gadis sebagai orang bajingan sebagai serigala ular anjing dan sebagainya itu Frans Donald sama sekali tidak sedang mencacimaki deking gadis sama sekali tidak sedang berkata-kata kotor tapi hanya sedang memakai cara yang alkitabia untuk mengidentifikasi pendeta penipuin rektor gadungan ini dan dokter gadungan ini ini reaksi yang dilakukan oleh Frans Donald jadi sekali lagi ada reaksi Frans Donald reaksi Frans Donald karena sebelumnya ada aksi yang dilakukan oleh deking gadis terlebih dulu ini penting dipaham jadi jika ada bapak-bapak polisi atau jaksa penuntut atau pengacara yang ingin memenjarakan saya karena kasus ini maka kiranya dipahami duduk perkara yang sebenarnya jika karena Frans Donald sudah menyebut deking gadis sebagai guru palsu serigala anjing ular berudak dan juga sebagai orang bajingan atau pendeta bajingan gara-gara ini Frans Donald mau dimasukkan penjara tolong bapak polisi bapak pengacara dan tentunya nanti kalau ini masuk ke meja hijau bapak hakim yang terhormat kiranya dipertimbangkan dan dipahami mengapa reaksi ini terjadi apakah yang menyebabkan reaksi Frans Donald ini terjadi harus dipahami adalah aksi yang terlebih dahulu dilakukan oleh deking gadis jadi karena ada aksi maka ada reaksi nah demikian tadi yang dimana pemaparan dari pihak Frans Donald melalui tulisan yang akademis ditulis sedemikian rupa mengapa itu terjadi mengapa ini terjadi berbeda dengan deking adas yang hanya pokono begini pokono begini sisi teologisnya itu ya dengan ngarang cerita gitu tidak akademis tapi teologis teologis sama akademis berbeda kalau untuk konsep Trinitas ini akademis itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu baru akademis ya dari segi sejarah dari segi apapun itu melalui tulisan-tulisan itu tapi kalau sudah teologis itu dia akan menggunakan teori-teori yang sesungguhnya tidak tertulis di dalam kitab suci karena teori itu dijadikan bahan untuk menafsir teori-teori jadi teori-teori teologi itu adalah teori-teori yang pendeta satu dengan pendeta yang lain itu berbeda-beda dalam memaknainya dalam menafsirkannya dalam teologisnya dalam teorinya karena apa jangankan yang sekolahnya itu tempat sekolahnya berbeda yang sama-sama duduk di bangku sekolah yang sama mempelajari hal trinitas itu ketika mereka menjelaskan itu pun akan berbeda nah gitu ya jadi orang-orang tritunggal orang-orang trinitas ini sebenarnya mereka bingung hanya saja ya sudah telanjur mengimani ya pokoknya imani saja walaupun tidak sampai ke otaknya walaupun tidak sampai ke akal sehatnya itu imani saja gitu ya oke demikian saja komen semuanya yang dapat saya sampaikan saya Rupi Dizan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah 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 Terima kasih.